Jumpa lagi dengan kami di Tamani Nabi Channel Kali ini kami akan membuat tumis buncis jagung muda, mudah, enak dan bergizi Langsung ke proses membuatnya Kita tuang minyak goreng secukupnya Kalau minyaknya sudah panas, kita tumis 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah diiris-iris Di sini saya pagi 3 siung bawang putih karena bawang putihnya agak kecil ya Jadi kalau bawang putih teman-teman besar cukup pakai 2 siung saja Kalau bawangnya sudah mulai layu Sekarang kita tambahkan 6 buah cabai rawit hijau dan 6 buah cabai merah keriting yang sudah diiris-iris Kita tambahkan juga 1,5 cm lengkuas yang sudah dikeprek dan 1 lembar daun salam Kita tumis sampai cabainya juga layu Ini cabainya juga sudah layu Sekarang kita tambahkan 3 buah jagung muda yang sudah dipotong-potong Aduk-aduk sebentar Kemudian kita tambahkan air panas secukupnya Sekarang saya tambahkan juga 1 buah wortel yang sudah dipotong-potong Lanjut kita aduk-aduk lagi Kita tambahkan juga setengah sendok makan garam Kemudian ini kita tutup cukup 2 menit saja Ini sudah 2 menit Kita aduk-aduk sebentar Selanjutnya kita masukkan buncis secukupnya Nah disini saya pakai buncis sebanyak 1 oz setengah ya Dan ini buncisnya sengaja saya potong-potong seperti ini Karena ini masih muda Disini saya tambahkan juga 3 buah tahu yang sudah dipotong-potong dan digoreng Nah tahu ini bisa juga digantikan dengan tempe atau telur yang diorak-arik Sekarang ini kita tutup cukup 5 menit saja Kalau sudah 5 menit kita buka tutupnya Kita aduk-aduk lagi Nah untuk tingkat kematangan buncisnya Kita sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya Sekarang kita tambahkan setengah buah tomat yang sudah dipotong-potong Kita masak sampai tomatnya juga lembut Ini tomatnya sudah mulai lembut Jadi jangan lupa untuk cek rasanya Bagi teman-teman yang biasa pakai kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya Silahkan ditambahkan Terakhir kita tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong Nah ini akan kita masak cukup sebentar saja Cukup sampai daun bawangnya layu Oke ini daun bawangnya juga sudah layu Tandanya tumisan simple ini sudah matang Jadi sekarang kita matikan apinya Dan lanjut kita sajikan Oke guys Tumis buncis jago mudanya siap untuk dinikmati Membuatnya sangat mudah Dan pastinya ini bagus untuk kesehatan Sekian video kami kali ini Semoga resepnya bermanfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih